Karena perjalanan negara ditandai oleh berbagai kalangan, terutama perjalanan pemerintahan, yaitu semakin mengindikasikan kuatnya, bangkitnya, apa yang tadi disebut sebagai neo-autoritarianisme, dan bahkan kalau saya tambahkan, tidak hanya itu saja, tapi juga semakin pandemiknya korupsi, termasuk korupsi politik, bahkan akhir-akhir ini korupsi kepemimpinan dan korupsi demokrasi yang ditandai dengan pilkada beberapa waktu yang lalu, dan pilkada-pilkada sebelumnya, bahkan juga pemilu beberapa kali yang lalu. Itu mengindikasikan bahwa sekarang ini, negeri kita ini, tata kelolongnya maksud saya, itu harus menjadi bagian komitmen elemen masyarakat sipil. Dalam konteks ini, Muhammadiyah sebagai salah satu elemen dengan kedewasaan dan kematangan, usianya 108 tahun dengan berganti-ganti pimpinan atau ketua maupun ketua umumnya, dan pimpinan-pimpinan se-Indonesia dari wilayah sampai dengan ranteng, justru semakin merasa komited terikat jika situasi negara seperti yang sekarang kita lihat ini, sebagai wujud bahwa kami tidak lelah, insya Allah tidak akan lelah, demi untuk mengembalikan martabat marwah atau muru'ah negeri kita ini, yang sudah dirintas dengan berdarah-darah, bahkan ribuan nyawa meninggal dengan terhormat pada masa-masa prakemerdekaan. Dan saatnya kita sekarang kita pulihkan dengan cara bersikap kritis, konstruktif. Kalau kami Muhammadiyah kritis, itu kritis penuh kesayangan, bukan kebencian. Dan tidak perlu aparat kepolusian maupun yang lain-lain menyikapi dengan mispersepsi atau kesalahan pandangan yang berlebih-lebihan, seakan-akan kalau ada kelompok masyarakat sipil termasuk Muhammadiyah yang bersikap kritis itu sebagai musuh. Sama sekali kami tidak memusuhi negara, kami tidak memusuhi pemerintah, kami tidak memusuhi TNI Polri. Kami lah justru perintis TNI melalui Panglima Sudirman yang tokoh kader Hizbul Waton Pemuda Muhammadiyah itu. Kami lah termasuk salah satu perintis negeri ini bersama komponen masyarakat yang lain saat itu. Nah oleh karena itu, berbahagialah negara kita jika masih memiliki elemen masyarakat sipil yang merawat independensinya. Karena independensi akan membawa pada pengaruh apakah masyarakat sipil itu mudah tergade atau tidak. Insya Allah Muhammadiyah tidak akan mudah tergelincir untuk menggadekan Indonesia. menggadekan Islam sebagai agama rahmatan al-alamin yang menekankan keadilan untuk semuanya saja. Lintas agama, lintas sektor, lintas apapun juga. Prinsip justice for all, keadilan untuk semuanya adalah prinsip Islam, prinsip Pancasila, dan prinsip kita semuanya. Terima kasih telah menonton!